Intro Itu dia punya judul cerita Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya Karena ini sesuatu yang cukup pribadi Biar yang bersangkutan yang menjelaskan Mungkin begitu kita bisa sampaikan Seperti apa sebetulnya Aduh Saya sebenarnya gak nyangka ya Ada di moment ini Saya itu sebenarnya menghindari Maaf juga buat wartawan semuanya Saya kan gak pernah menjawab Aduh, gimana jalan ini Sebenarnya posisi saya itu suku Saya memang di Bisa dibilang dikhianat Sama dua orang berdekat saya Dari pihak perempuan Sama laki-laki Yang laki-lakinya itu adalah Teman baik saya sendiri Sebenarnya hari Pas kejadian itu hari pertama Saya itu sudah memaafkan Tapi pakai caranya saya Saya gak nyangkannya ketika Saya mengetahui ada Telepon Telepon laki-laki itu diganti Sama pihak wanita Dengan nama laki-laki Ya kalian semua juga laki-lakinya Ketika ada di posisi itu Mereka sekali untuk memaafkan Karena Maaf Saya tidak Tidak tahu mereka juga ngapain Saya juga tidak mau Suzan Cuman Dari rantai semua itu Karena ini sudah satu tahun Ketidakjujuran itu ada Saya sendiri juga Kadang-kadang cuma gak percaya Jangankan kalian Saya juga gak percaya Apa yang terjadi sama saya Karena saya selama ini Cuman Menahan semuanya Selama satu tahun Saya karena anak saya Saya Kalau udah bicara anak Terus kalah Apapun yang kalian mau bicara Mengenai saya Saya gak ada masalah Sama sekali Saya tahan semuanya selama Berita itu ada ya Bahwa saya dibilang tahu Sama orang lain Mau apapun itu Saya gak apa-apa Cuma saya mikirin anak saya doang Saya gak mau Dia itu Mereka itu Tahu masalah ini Cuma tambah kesini itu Semua tidak Ketidakjujuran itu Ada Terus dan tambah Saya yang Gak ini sendiri ya Maksudnya Gak percaya Saya itu mempercayakan Secara baik-baik Cuma gak bisa Kalaupun saya maaf Kalaupun saya Bicara yang mencari panggungan Itu adalah momen saya Ketika kejadian itu ada Saya kasih tahu aja Kalian semua Saya mungkin Dipuja-puja sama semua orang Apalagi kalian Ada yang bilang juga Kalau saya tidak setuju Kalau dia itu pakai hijab Malah saya mau dia pakai hijab Pakainya hijab dia itu Berbarengan bulannya Dengan permasalahan ini Saya itu juga Cuma berdoa Mudah-mudahan dapat hidayah Mudah-mudahan kasih Jalan yang benar Itu aja Saya gak Saya gak mau ada Dendam sama dia Sebenarnya Apalagi dibilang Saya jujur Selama hidup saya Saya itu baru dibilang pelit Sama satu orang Itu Istri saya sendiri Situ sampai bingung Saya gak pernah Dibilang pelit sama Dibilang Sumpah hidup saya Kalau saya pelit Bagaimana mungkin Saya menafkahi Keluarga dia Tanggungannya itu Ada di saya Adiknya kita Bekerjakan di sini Adiknya satu lagi Juga saya meniasati Untuk buat Youtube Tanpa saya mengambil Uangnya sama sekali Saya ini Bukan saya Saya lebih kaya Memudahkan Ayo Berarti Perang tuanya pun Tiap bulan saya kasih Melebihi dengan Perang tua saya Kalau kalian Mau tahu Semua di sini Uang saya itu Masuk perusahaan Tapi uangnya Paula Itu punya dia Saya gak ambil Satu rupiah pun uangnya Saya digaji Dari perusahaan Paula juga Tanpa saya kasih tahu Kalian juga Yang berapa Dan tidak sedikit Jadi hasil kerja saya Itu masih perusahaan Paula Dan sebenarnya Saya juga bingung Ketika Pembicaraan Maaf ya Maaf banget Artagono Gini itu Ada sebelum Kita perceraian Itu Saya juga bertanyakan Kenapa Mengbincarakan Artagono Gini Tapi kita belum cerai Saya itu gak pernah Ngecek Handphone Istri saya Karena saya Sangat percaya Sama dia Sekalipun Saya gak pernah Ketika ada Berita itu Ada Yang datangnya Dari Asisten Pribadinya Saya gak ngecek Ya Maaf Ini kasih Lihat saya Terus saya Mau ngomong apa Saya gak akan Jabarin disini Semuanya Terus saya Ke keluarga saya Terus saya Tanya harus Gimana Ini Mereka bilang Selesaikan Dan juga Saya Tanya Satu kunci Kehidupan Saya Dalam Kehidupan Saya Selalu Menganyakan Orang tua Saya Putusan Dia Dalam Putusan Saya Bahwa Saya Sudah Sudah Ayah Saya Selesai Mau bukti Apalagi Pak Itu Akhirnya Saya Datang ke Dia Jadi Kalau Bilang Ini Semuanya Tiba-tiba Enggak Saya Saya Motif Sudah Enggak Kuat Juga Tapi Bukan Masalah Ini Tapi Masalah Sifat Saya Datang ke Orang tua Dia Dan Saya Sudah Tidak Bisa Tapi Akhirnya Saya Coba Lagi Saya Bilang Sama Dia Terakhir 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 Ya Setelah Terakhir Itu Tiba-tiba Ya Seperti Gini Sekali Lagi Mungkin Saya Tidak Akan Sering Untuk Ngobrol Sama Kalian Kedepat Maaf Saya Sengaja Sekarang Begini Supaya Clear Saya Juga Saatnya Kali Ya Bukan Membersihkan Nama Saya Kayak Ambas Caranya Saya Tidak Tau Ini Kebetulan Yang Benar Atau Enggak Karena Saya Harus Bilang Kalau Memang Ada Ketidak 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 Itu Cuma Saya Minta Maaf So Wartawan Saya Tau Pekerjaan Kali Ketidak Saya Tau Saya Tau Kasih Anak Saya Ya Jadi Pada Intinya Itu Apa yang Dapatkan Mbak 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 Berjalan Berjalan Sudah Hampir Setahun Yang Lalu Jadi Tepatnya November 2023 Itu Awal Dan Sudah Dikembalikan Disampaikan Dibicarakan Dan Sebagainya Materinya Tidak Tidak Mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget Maaf, maaf Karena akan kemana-mana lagi nantinya Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu Even teman baik saya sendiri Karena cerita dia adalah cerita dia Tapi cerita saya Insya Allah saya bisa mempertahankan semuanya Dan saya yakin Apapun yang terjadi ke depannya Saya sama pengacara saya Ya itu sudah sih apa yang terjadi Paling itu saja punten banget Saya tidak akan ada pertanyaan Saya tahu kemana-mana Saya lagi maaf buat semua orang kawan Udah itu aja sih Bang, masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak ada besar rumah Anak-anak gimana? Mas Baim Ikutisinya, anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah sama sekali Jadi tinggal lihat anaknya aja Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini Takutnya nanti ramai lagi Apalagi Jadi gua tak apa Makanya saya takut waktu tanda Makanya anak sering dibawa kerja sih Oh anak sering dibawa kerja sih Oh anak sering lagi Bawa kemarin Rame umroh nggak bilang Saya juga Kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong Cuma saya takut Takut salah Cuma saya Ya saya juga bukan Saya orang yang tidak mau dibilang kelari Nggak sih Ada pocetnya yang sebelumnya Dibilang Maga dari itu Pengadilan Gua umroh Ke Rahmatian umroh Kemarin Oleh kemarinnya Buat saya Ketika dia bilang Aku mau Umrohnya Dan itu Paling lima hari Atau tujuh hari Seperti Minta izin itu adalah Boleh nggak Kalau misalkan Aku umroh Nih Masa saya bilang Mungkin Nggak mungkin Dan waktu itu juga saya Posisinya itu Lagi mau Roadshow untuk lembayu Makanya sekalian Lihat saya selalu bawa anak Kemana-mana Untungnya Saya itu menikmati Setiap detik yang saya Sama anak Cuman berat Nggak berat Belum lagi Omohan orang Mau ngomong apa Mau dikira apa Emang tiap saat Setiap saat Setiap saat Saya selalu mikirin anak Jadi buat saya berat Atau nggak berat Saya harus ke kota-kota Mana pun itu Bawa anak Jadi kalau misalkan Dibilang Ijin atau nggak Buat saya Itu waktu kemarin Sebelum itu memang Kalau itu kemarin Saya bilang Ya maka saya bilang Nggak tahu Itu sih Mas 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 Gimana Mas Mas Gimana Kalau permohonan Asuh Kita udah ajukan Itu merupakan Salah satu Pertunung permohonan Yang kita sampaikan Di dalam Permohonan kami Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail Dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang dibawa umur Dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan Cukup berat tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini Satu tahun bukan waktu yang cepat Lama sekali dia harus penderitaan Tidak sanggup akhirnya seladilah diserahkan persoalan yang luar biasa Seperti itu Tapi sikap Paula sendiri saat diduga cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula Mungkin bang ngobrol gitu sama Bang Pahwi perselimpannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan gak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa Bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri terhadap itu Semuanya ada Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH Bukan hanya undang-undang perkawinan termasuk kompilasi hukum Islam Termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan Detik kami sampaikan Kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan Seperti itu Ini hal yang berat Mas Bayim Mas Bayim Ada kaitannya dengan postingan Kak Bayim yang dulu di Juni lalu Jangan ganggu istri orang itu ada kaitannya dengan hal ini? Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya Kadang-kadang suka sakit hati Melihat postingannya Sakit hatinya Tulkoh Begini ya Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak Tapi lama-lama sekali dua kali posting Saya takutnya jadi seperti dia Saya mute semua Dan saya Ya di TikTok juga saya Jadi setelah kejadian yang itu Saya sudah tidak pernah lihat postingan dia semuanya Yang membuat saya tenang Takutnya saya ada dendam Karena yang tahu kejadian sebenarnya Kan kita juga Saya tidak bilang dia apa-apa Cuma dia Saya nanti aja Ada permohonan maaf Dari laki-laki ini enggak mas? Atau sama dan pola juga? Dari artis atau pengusaha Atau apa kak? Mungkin enggak gue jawab Ada permohonan maaf Dari mereka-mereka Laki-laki itu enggak pernah datang ke sini lagi setelah itu Pembelaannya apa bang? Kalau dari laki-laki ini bang? Ada permohonan maaf Tanya ke paula Tanya siapa dia Tanya yang bersangkutan Biar kita tidak menimbulkan fitnah Karena kalau ditanyakan ke mbak Im fitnah Jangan Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu Apa yang dialami Bagaimana seorang laki-suami Seorang laki-laki Satu tahun menderita Diam saja Tanpa melakukan perlawanan apa-apa Dan ini begitu melakukan perlawanan Pengadilan Yang diajukan Langsung diajukan ke pengadilan Inilah Muhammad Ibrahim Alias Baik Berapa kesempatan? Berapa kesempatan? Tindakan ini bang Jadi gini Kalian ini baru tahu kecil malam Saya tidak cerita Yang tahu Bapak-bapaknya baru tahu Keluarga saya sudah tahu semua Orang-orang sendiri sudah tahu semua Suster sudah tahu semua Jadi saya kawin cuma 100% Kau tahu 17,5% Saya tidak mau cerita Ya kita lihat saja Nanti perkembangan ini seperti apa Ya sudah Tapi kenapa akhirnya Mas Baik Yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus deh Itu dia Pertanyaan bagus banget Saya pun juga menanyakan hal yang sama Tapi saya tidak akan Tidak detailnya Takutnya promoteran Tapi saya mengalah Dan saya sempat Sempat Menidurkan anak Jadi Saya selalu mendengarkan orangnya Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang Kalau Saya itu tidak boleh melihatkan Terpisah Sama anak-anak sampai 8 tahun Satu bulan itu Saya tidurin anak Mungkin jam 9 jam 10 Saya 6 Dan dia tidur Saya keluar Sebulan perlu saya tidur Sampai ada satu yang Saya tidak bisa cerita Kejadian yang Saya tidak mau lagi Saya bilang sama Tuhan Saya tidak mau Komunikasi lagi Saya tidak mau ini Gampang ketemu Gampang Buat saya sudah selesai Berarti 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 Saling memblokir Nomor dengan Kapaula Saling memblokir Nomor dengan Kapaula Sampai nanti Ini pertanyaan Saling memblokir Saya tidak mau Berarti itu Perjadian Sedikit saja pertanyaan Saya jawab Yang penting Saya sudah Saya jawab ya Terima kasih wartawan Saling memblokir Saling memblokir Saling memblokir Saling memblokir Saling memblokir Saling memblokir Wajib datang Untuk sidang Karena berdasarkan Undang peradilan agama Berdasarkan surat edaran Mahkamah Tentang mediasi Wajib dihadirkan Pihak prinsipal Baik perkara cerai Maupun perkara yang lain Jadi insyaallah Dia hadir Siap Mas Mbak Im Mempersiapkan diri Sehingga mimpi burga Artinya Harus datang ke Pengadilannya Tidak pernah diinginkan Saya maaf ya Saya sekarang itu Sudah siap Apapun itu yang terjadi Sudah Jadi saya percaya Saling memblokir Yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax